Seorang pejabat kementerian luar negeri Amerika Serikat, Josh Paul, dipaksa memasuk senjata ke Israel. Namun, ia justru memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena tak mau berperan dalam pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. Josh Paul sendiri merupakan pejabat kementerian luar negeri Amerika Serikat di Biro yang mengawasi pengiriman senjata. Berdasarkan surat pengunduran dirinya, Paul merupakan Direktur Kongres dan Urusan Publik untuk Biro Urusan Politik Militar, Kementerian Luar Negeri AS, selama lebih dari 11 tahun. Menurut Paul, pengunduran dirinya itu merupakan bentuk protesnya atas keputusan Washington. Sebab Washington mengirim senjata dan amunisi ke Israel dalam perang negeri Zionis dengan milisi Hamas Palestina. Selain itu, Paul mengaku mundur dari jabatannya karena dukungan Amerika Serikat untuk Israel mengarah pada kebijakan yang berpandangan sempit dan tidak adil. Ia juga menilai dukungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Selain itu, dukungan tersebut dapat menyebabkan penderitaan lebih besar bagi Palestina. Dalam sebuah wawancara, Paul mengatakan tindakan Israel yang memutus pasokan air, makanan, obat-obatan medis, serta listrik ke jalur Gaza merupakan sebuah langkah yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia.